Joki Viral Bitung Joki Viral dari Bitung Ini kita udah liat kok dari video Bincang Santai Bersama Joki Viral dari Bitung Halo Singkabeh Sekarang saya ada di Tarun Saya bersama dengan Owner JR Audio System Enlight Tarun Bung Revli Ratu Nguri Dan juga Joki Joki Andalan Dari Bitung Viral Bitung Joki Viral dari Bitung Ini kita udah liat kok dari video Bung Yang biasa dipanggil Opo Bung Julius Laleno Sekarang kita orang mau Baca rita santai Sambil ngopi Makasih Ibu Sambil ngopi Sambil ngopi Kita orang baca rita santai tentang Audio Baru-baru ini Singkabeh Beo Melaksanakan Satu Event Parade Sound System Talaut 2023 Parade Sound System Talaut 2023 This is the time Di Bidil Patrision Parade Sound System Talaut 2023 Dibu 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 Lai Saya terpukti Lai Yang baca hari ini Wuuu Yang diikuti oleh JR Sound Tarun Dan Menyabet Bersih Dua kelas utama Dua kelas utama Kelas 5.000 Dan 10.000 Oke kita mau bincang-bincang dulu Yang pertama Deng Bung Julius Laleno Yang biasa dipanggil Opo Perkenalkan dulu Nama Asal Dari Opo Nama Julius Laleno Biasa dipanggil Itu Opo Kalau di Betel-Betel itu Dijuluki Joki Viral Wow Asal dari Bitung Wangurer Bitung Wangurer Sober keluarga Belum Oh belum Masih nyong-nyong Masih jomblo Dan Di samping saya Pak Revli Ratumuri Opo Silahkan Pak Perkenalkan secara Pribadi Jadi untuk JR Saya yang Dirikan Revli Ratumuri Dari Tarun Dan untuk Sistem ini Sudah Cukup lama Cuma Cuma tinggal Mengikuti Trend Perkembangan Oke Kita akan lanjut Sebentar Jangan disimpan dulu Pak Revli Kita memulai dari Bung Opo Opo Torang Baru-baru Ada bekeng Parade ini Kita lihat Opo Paksu Luar biasa Dari 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 Nama saja Joki Viral Dari Bitung Bagaimana Opo Melihat Ini dia Pertama kali Sebelum Terang Maju Bertanya Lebih Jauh lagi Bagaimana Opo Melihat Event Yang ada Di Telau Ini Dari Penonton Antusias Sekali Jadi Bayangkan BBC Itu dia Di ujung Jembatan Itu Orang Ternyata Betul Sekali Memang Luar biasa Antusias Karena Memang Ini Baru Yang Pertama Kali Yang Berdana Di Telau Nah Pak Kita ada Lihat Ada Tiga Elemen Kita Bercerita Dulu Dp Teknis Ada Tiga Elemen Yang Selalu MC Jabilang Ada Dp Dapur Pacu Baru Ada Joki Baru Ada SPL Meter Nah Bagaimana Itu Dapur Pacu Apa sebenarnya Dapur Pacu Itu Dapur Dapur Pacu Cuma Disitu Ada Kru Yang Tarun Dapur Pacu Jadi Tugas Dapur Pacu Itu Dia Mengkontrol Itu Dapur Istilah Yang Gampang Gampang Jadi Dapur Power Power Jadi Pas Cek Line Joki Joki Kirim Sinyal Ke Power Jadi Itu Tugas Itu Dapur Pacu Dia Mau Cek Line Cek Sinyal Hidup Itu Speaker Speaker Hidup Atau Masalah Kajian Periksa Jadi Jadi Joki Joki Cek Lain Baru Ada Joki Kalau Joki Itu Dia Yang Sebenarnya Mau Kendalikan Suara Dari Sinyal 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 Jadi Joki Yang Mereka Tidak Timing Timing Menit 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 Lagu Boleh Angkat Sinyal Tunggu bercerita SPL dulu ini. SPL itu kan alat. Berarti ini nimbolemobadusta ini. Ada trompe wetter, makasih pak wetter. Ini nimbolemobadusta ini SPL. Bagaimana kalau joki boleh dapat semaksimal mungkin ya? Itu contoh di berapa? 10 ribu ya? Di 10 ribu itu sampai alat itu error ya? Bagaimana coba jokie jelaskan itu? Pertama kalau dia tulis jokie itu dia belajar timing lagu. Timing lagu. Baru jokie mesti tahu kekuatan alat itu sistem itu di mana. Sampai di mana. Jadi kekuatan alat memang jokie mesti tahu? Ya, mesti hafal dengan DP lagu. DP lagu. Berarti lagu itu terima sebelum detail ya? Manimal tiga hari. Kita waktu kemarin bilang pak kedua penelitian. Keusahakan lagu sebelum tiga hari. Karena itu akan kamu pelajari. Supaya itu dapat bentuk. Orang mau masuk. Memasuk untuk mukasana SPL. Dimana detik-detik yang. Detik atau musik yang. Yang boleh keorang untuk mukasana SPL. Dimana musik yang cuma biasa-biasa. Seorang anggapnya keras. Tapi keras. Bisa naik SPL. Sehingga kalau memang cuma gilir-gilir begitu. Tapi sehingga itu yang dipelajari. Jokie yang harus pelajari. Sehingga di sini yang sistem ini. Sehingga peta orang yang untuk SPL. Baru untuk jokie. Baru untuk. Jadi yang tiga. Soalnya DP tugas-tugas memang. Soalnya DP tugas-tugas memang. Jadi yang untuk liameter. Dia menyampaikan ke jokie. Posisi sekarang DP asli. DP grafik itu bisa dimana. Mau tambah dimana. Jadi sehingga jokie dia mau bah. Mau masuk itu dia bisa tahu. Kita mau masuk untuk dimenit sekian. Lagu DP genre ini. Kita mau tambah DP. DBA atau utama DBC. Tapi yang di sini informasi ini. Boleh putus. Berarti komunikasi itu. Ada yang lain. Ada yang lain pake. Tapi kalau di. JRI ini pake. Masih penghubung. Kita larisana larisini. Oh begitu. Ada yang larisana larisini. Apa hubungannya dengan jokie? Bagaimana? Ada kalanya begini kok. Person yang. Yang mengelola tuning. Dengan yang mengelola. Yang sebagai jokie. Apa itu perbedaan. Kalau dia memang satu orang. Beda-beda orang. Kalau misalnya. Yang tuning. Sekali dia jokie tuh. Otomatis kan. Kekuatan itu sistem. Dia setahu. Sampir mana. Jadi saat dia mau angkat. Feder. Dia setahu. Oh sampai sini nih. Alat kekuatan. Jadi itu lagi. Meminimalisir. Kerusakan. Speaker. Jadi itu. Vram. Vram. Itu sepeda. Apa namanya? Feder. 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 Itu orang bilang jawa skop. Nah. Sekarang. Di Sulawesi Utara. Tuh. Tambah dengan Maluku dan sekitarnya. Orang di Indonesia Timur. Itu DP karakter sama dengan itu. Ada DP skop-skop. Iya. Kita. Kita buka-buka. Baru-baru kita buka-buka. Di Youtube. Soal battle. Itu di Jawa itu beda itu. Ada DP itu clarity. Coba bagaimana. Mau jelaskan itu. Eh. Ada DP skop-skop itu. Apa DP manfaat? Deng. Itu clarity itu. Kalau macam patut orang itu skop-skop itu. Tuh. Kita akan kejar DP kekencangan zone. Hmm. Jadi masalah clarity itu mungkin tidak ada. Yang sama sekali clarity. Hmm. Yang ada sama sekali. Iya. Untuk karakter. Untuk karakter yang di paturang sini. Di Sulawesi Utara. Karena mau kejar SP itu. Kalau macam di Jawa kan dorang cari yang DP gelar-gelar. Iya. Iya. Sehingga dorang perbanyak DP. DP ton. Saun ya. Tapi ini biar cuma 4. Biar cuma 8. Tapi dia DP tendangannya itu kan. DP tenaga. Saya kalau kita di Sulawesi Utara itu terkukur. Hmm. Itu maksudnya terkukur itu semua itu. Dari segi kekuatan untuk DP mid. DP terandusan sub. Itu semua diukur oleh meter. Sehingga itu masuk DBA, DBC. Kalau yang untuk Jawa. Cuma karena clarity. Sehingga dorang. Cuma DP gelar yang dorang cari. Cuma DP gelar yang dorang cari ya. Dapat dengar DP enak. Dapat dengar DP enak. Tapi karena dorang di Sulawesi Utara ini. Untuk Indonesia bagian timur. Kan dituntut DP kencangan. DP keras. DP spell meter mesti dia bergerak. Mesti bergerak. Ya itu spell meter. DPDBC ya. Itu error. DPDBA lagi error. Ini sama di video ini. Ini error dia. Ini DPDBC ini error. Nah ini lagi yang di DPDCA error. Kalau error itu dia nyala baca. Bagaimana itu? Dia nyala baca. Dia cuma dapat 27 toh. 27,9. Tapi DP signal mentok. DP signal mentok. Mereka cuma baca 27,9. Itu yang kadang-kadang ya. Alat-alat yang penumpul. Itu yang. Cuma sedihnya ya. Itu mungkin ya. Belum tereset sih. Itu bagaimana itu Pak? Kira-kira itu. Tadi sama dengan Pak error. Sebenarnya bagaimana itu DP alat itu? Itu dia. Kalau baru kan namanya itu alat. Tetap mau pakai. Pastilah kalau orang helat loh. Panas. Iya panas. Minimal lah. Dua-tiga alat lari. Kasih mati dulu. Kasih mati. Restart dulu. Restart. Restart dia ya. Bukan cuma off kasih hidup ulang. Tapi dia restart ulang ya. Oh begitu. Sehingga dia tidak mau tak error begitu. Oke. Komunikasi. Komunikasi. Jadi. Karakter dari orang Sulawesi Utara dan Maluku itu. Dua orang bilang kok racing. Ya itu racing sound. Atau balapan sound. Ya itu. Ya itu. Tendangan. Ini kan itu resiko tinggi. Oh benar. Bagaimana ini? Resiko tinggi. Rusak, hancur, habis. Bagaimana? Jadi namanya untuk kita di battle Sulawesi Utara itu. Sudah terpenangkan untuk. Eh. Bipel itu yang diustilah. Buku abis. Buku abis. Itu memang so. Namanya event-event battle itu. Soalnya yang tidak ada. Itu membilang. Emotah kaget dengan Otabakar. Hmm. Pawer Tabakar. Speaker Tabakar. Itu untuk. Itu so. So biasa. Itu namanya. Jadi kalau so turun. Ngurugi. Iya. Namanya so. So turun. Pokoknya itu. So hal biasa. So hal biasa. Ya. Sehingga itu menurut kita lagi. Ya. Mungkin karena juga belum. Masyarakat laut belum tahu. Di song battle ini ya. Sehingga. Jumlah peserta. Ya masih sedikit. Dibanding dengan animo masyarakat penonton. Waktu itu. Ya ya. Berarti ada komunikasi antara joki dengan. Owner soal. Abis kalau abis. Ya ada. Hmm. Tetap ada ya. Kita mau tanya dulu apa apa. Opo. Sehingga B. Ini Opo ini. Eh. Kita kenal. Dari media sosial. Itu joki viral. Joki viral. Joki viral di Bintu. Namanya tanya Pak Opo. Pak. Kenapa kalau sampai. Opo. Bojoki. Itu dari pertama sampai Bojoki itu dari. Pulau Tenglandang pertama. Pulau Tenglandang. Waktu itu kan. Ada. Alat Mar Disco. Disco Tanah. Disco Tanah. Disco Tanah kita bikin disana tuh. Baru. Kebetulan ada Parade. DP Owner undang kita. Karena mekanik. Jadi. Setelah itu alat. Kone bilang sudah. Sekali dengan Bajoki itu. Hmm. Di situ no. Pas. Pas Bajoki itu. Alat itu termasuk di kategori. Disco. Kecil. Karena 12 inch. Dari regulasi itu. Disco kecil itu. 12 inch. Sampai ke bawah itu. Kecil. 15 inch. Ke atas sampai 21. Itu disco besar. Jadi pas ke ICO itu. Kita ikut dua kelas. ICO. Disco kecil dengan disco. Besar. Kebetulan di disco kecil. Dia juara satu. Disco besar. Dapat juara tiga. Nah. Disitu. Kita lah. Dari situ. Pas pulang lagi ke Bitung tuh. Di Pulau Siau. Beken Betel. Betel Soul. Nah. Kalau itu DP kategori. Betel Soul 5000 Watt FFA. Jadi kan. Identik dengan yang. Sekitar 18 inch tuh semua. Disitu ada yang. Soul yang kita dah beken. Dia cuma 15 inch. Jadi komunikasi lagi dengan owner. Bagaimana? Boleh itu ini? Dia tanya. Oh boleh. Tabrak. Lepas masuk. Nah. Hasilkan itu disco. Eh itu. Sony yang 15 inch itu. Dapat juara dua. Disitu. Nah. Disitu loh. Terkenal sampai itu. Cungkil-cungkil itu. Jangan sekanya. Disitu semua. Berarti. Cungkil-cungkil itu. Pak Opo Kang. Gitu. Dintau apa kami memang. Ada cungkil-cungkil lebih dulu. Yang pasti kita bekasnya. Seperti itu. Cungkil-cungkil lah. Kita santai lah. Kita lihat. Kita lihat. Cungkil-cungkil. Aku pegaya. Setiap. Setiap ada event. Itu lain sekali pegaya. Ya. Boleh dibilang. Ya. Kayak-kayak gaul lah. Dari kapan. Pertama ini. Sama apa dogmedan. Bapaknya terkelut ini. Mudah sean. Ya, dunia sean. Dan mudah sean itu. alnya misalnya cukup kulitin. W carrlyat itu. Wow. Fobih dari kecil itu itu. U depan juga dari mukanya dia terus itu. Siap long hisro related to hisnya by �ant merego. Apalagi itu karang,ortan juga tuh. Da kuning itu. Emang orang기 sekitar terus manis. kerja dulu, kerja kumpul doi, kumpul bahan-bahan mu baking power terakitan cuma karena mau suruh baking orang yang ada doi, orang yang mau baking itu jadi belajar sendiri no, agak-agak itu barang dengan prinsip masak dorang boleh, kita boleh akhirnya dari situ, mulai jadi jadi ada sempat itu elko meledak di muka, karena salah pasang prosedur dari situ kembangkan-kembangkan ah, timbul adanya youtube sebenarnya ada hp itu, jadi ada youtube belajar sih terus no, sampai sekarang no jadi kalau menggunakan basic, sebenarnya kita basic mesin, pelayaran kalau audio ini otodidak, cuma bersyukur no, boleh sampai di titik ini yang otodidak itu modal Apakah ini merupakan profesi atau seperti apa ini? joki-jokian seperti ini? kalau joki-joki sih mobilan profesi tergantung dari tope histori karena kan begini, macam owner ini panggil pekita karena prestasi itu, ya mungkin mereka masih jauh-jauh kungkala jadi memang joki-joki ini pertaruhkan DP personal branding ya tentu dia harus diciptakan DP portofolio-portofolio, DP prestasi-prestasi sehingga katu, para owner-owner ini akan lirik ya akan lirik ketika dia lirik, tentu disitulah lapangan pekerjaan sebenarnya, Kang lapangan pekerjaan kalau pun masa depan joki ini bagi orang-orang terlaut, ya terbuka sebenarnya tinggal bagaimana kita menekuni, Kang Pak Reply, ini hadiah dibanding dengan... eh, kopi dulu santai itu? santai jadi kita mau lihat ini hadiah lebih besar hadiah sepak bola, bola kaki dibanding dengan biaya dari awal seberapa hari sebenarnya ini kegiatan yang dipersiapkan oleh Pak Reply jadi sebenarnya persiapan, orang berpersiapan memang cukup lama jadi memang matang Maret, cuma memang setelah evaluasi setiap setiap minggu itu masih kurang-kurang iya setelah kalau minggu itu selama memang terkelah sepatut baca rita, kalau memang ada parade dan sekarang kita juga hobi itu Pak Uni-Bak Uni di Manado, di Tomohon, di apa itu ditampak-tampak bikin parade apa, battle zone jadi banyak baku dapat dan baca rita kalau ditelah oh saya pernah baca rita ditampak lain bukan baru sudah saya baca rita baca rita jadi saya tanya sistem makin dekat ini so lebih menjurus dia masih di bitung kita masih di talaut ditarun jadi sobat hutannya untuk DP kelengkapan apa-apa yang itu yang harus mau dibenahi nah ternyata setelah orang baku cross-check sampai di sini nah orang harus merubah mid merubah box supaya DP karakter boleh membuat kudusuh jadi terpaksa orang yang orang baca pat itu itu baru-baru itu hari Senin orang baca baca tapi semua itu untuk mid itu dari OPOK yang DP atur semua tapi yang untuk DP persiapan-persiapan lain yang untuk box box lain yang untuk 10 maksum 10 ribu dengan 5 ribu itu itu memang solong selama dipersiapkan selama dipersiapkannya Kong biaya kalau untuk biaya memang Hai nomornya betel-betel begini itu untuk hadiah itu memang selama ini disulit beda dengan yang untuk event-event lain rupa bola kaki apa yang dibulan tadi itu memang orang disini cuma faktor gengsi ya terlebih itu orang yang punya alat itu yang tinggal mau baku itu itu faktor apa ya boleh katakan legensi ya untuk orang yang owner-owner cuma yang Oh kita mesti mau masuk ya perhitungan awal yang penting so ada nama dulu ya so ada di semua kontrol ini so baku kenal dan menjalin persahabatan salah satu salah satu salah satu tujuan lagi ya salah satu motivasi bagaimana tolong mengikuti event-event ini adalah saling kenal dengan pemilik-pemilik orang-orang dari kampung-kampung lain ya jadi itu yang semestinya yang pertama motivasi untuk orang ikut supaya so baku kenal orang bilang ada dari pulau sebelah mangaran pulau salibabu sebuah ikut supaya baku kanal dengan orang masing-masingnya ada soada tamang dan soada tamang di dunia saun ditelautin jadi singgawe memang ini adalah event sebuah momentum perkembangan atau meningkatnya animo masyarakat di saun ya luar biasa semoga kedepan menurut kedepannya masih banyak lagi akan banyak lagi dengan mendengarkan ini torang pe pembicaraan ini ya jadi di kampung-kampung torang singgawe kan torang ditelaut tahu seperti apa bahwa setiap Desember saun semua turun semua turun bagaimana torang mengukur torang pe iota torang pe eksistensi torang pe saun kan kalau nyana torang turun di event event di battle-battle begini oke eh torang ini parade yato ini betelnya betel dan parade itu bagaimana sebenarnya kalau parade kan cuman yang diukur satu lagu hmm kalau betel ada di bawah lagu baru final lari satu lagu itu beda-beda jadi selamanya biasanya itu betel betel begitu kan atau apai betel apakah itu paradi apakah itu clarity itu DP sound itu dari penitia ya DP player pemutar musik Iya jadi player itu penitia penitia yang siapkan karena supaya semua yang yang masuk itu itu dari dari satu sumber dari satu sumber ah iya kadang-kadang kalau di HP masing-masing kan ada HP yang keras ya ini DP player atau laptopnya yang untuk db itu asok ada di petunung lain tapi ini db sumber satu tadinya ada bubuk protes karena sehingga sumber yang telah terima itu satu sehingga disitulah kejalihan joki untuk mau atur yang sumber itu masuk petorang pe sistem jadi yang di sistem yang petorang itu yang mesti sama dengan orang yang tuning itu jadi dia mau kasih masuk untuk supaya DP clip antara mixer dengan itu yang input masuk gitu itu harus sesuai 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 yang orang tuning itu yang di sistem itu kejadian joki disitu baru owner eh harga satu unit satu sistem itu itu yang sepengetahuan owner itu seperti apa itu kalau memang untuk sekarang untuk satu sistem yang 5000 itu kalau memang baru membangun membangun dari awal ya ya itu memang cukup besar biayanya bisa-bisa sampai ratusan juta ya tapi yang untuk JR memang terbang dan plan kita juga dari enggak langsung jadi begitu kan jadi dia memang pertama beli DP stiker 2 nanti DP tahun depan tertambah dua baru DP power tertambah satu jadi kita untuk yang sistem tim yang 5.000 itu memang full stx tapi ini full stx itu dia datang dengan eh tadi kesadiki dua speaker oh itu begitu jadi yang kita pakai ini yang untuk eh baru produk dari stx yang transducer yang 18 inch itu itu dengan yang untuk DP mid DP high itu semua stx sampai DP power power stx baru yang untuk 10.000 10.000 ini semestinya eh selama dari 2015 karena dia masih sampai Pak yang untuk atas itu ke sub atas yang pembolaus masih pembolaus yang dulu 21 inch memang tapi pembolaus yang dulu dari 2012 baru yang untuk sub yang ampat itu hingga dia tercampur dan ada satu satu merek dia ada asli asli yang 21 yang post coil 6 inch baru yang atas pembolaus sehingga yang kadang-kadang itu yang orang jadi PR untuk mau kasih sangat frekuensi dua speaker yang berbeda 10 karena dia beda 10 begitu ada beda karakter yang itu kalau cuma mau masuk-masuk wajatan memang masih boleh tapi ini masuk-masuk di Betel nah itu yang tukan tuning atau yang sekalian sekarang yang itu untuk tuning terakhir opok karena dia yang untuk baju nah dia memang sehingga cukup waktu ada dua tiga hari dia untuk pasir seragamkan untuk eh dua sistem ini yang berbeda dua tendusir yang berbeda iya sehingga itu yang lama dan mungkin kalau mau bangun satu kali Iya 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 jadi Pak Singawi ternyata memang hobi ini ya hobi ini hobi mahal ya ya memang Pak Revli juga membangun ini bukan eh bukan baru ya Iya jadi memang proses membangun ini sudah berjalan lama lama sehingga ya wajarlah Pak Revli memetik hasil ya memetik prestasi seperti ini di bidang sound ya Pak Pak soal tuning tadi kita udah ada yang ngerti tuning itu eh pedatang opok langsung fokus di tuning untuk bagaimana atau seperti apa so tuning itu untuk saya pertambahkan ini Toronto dan Bos lebih saya cuma dari bercerita kita belum lihatnya alat eh jadi pas bisa sampai turang coba lu atau kontuning dia dimana kurang-kurang di sini sampai dapat coba cari ini DP-DP istilah tuh cancel-cancel karena dua speaker beda tuh gitu ya ya sampai sudah apa ya pastu dapat itu terancar di meet meet kurang support makanya sampai baking ulang baru kas baru ulas bari Menteri terandu serso oke 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 Cuma DP box yang untuk Toro Mokejar yang untuk Mokejar SPL jadi tolong eh buka ulang DP box ganti box bikin baru bari set ulang baru untuk box kok sejak awal pedatang memang suyakin memenang atau seperti apa kalau kita pe istilah itu gua biasa dan tergantung arah angin oh begitu hahaha tergantung arah angin ah arangin bagaimana ini maksudnya itu jadi kita menjadi khas istilah tergantung arah angin Oh mer yakin pertama P datang baku dapatin Pak Revli yakin langsung kalau masalah yakin ya mesti yakin soalnya ini ada bayar mahal hahaha jadi mesti yakin boleh kita tahu berapa ada bayar ini DP mahal ini masalah mahal masalah harga diri ya itu yang DP mahal ya ya bukan DP masalah nominal nominal doid hahaha karena untuk masalah muka sejatung itu yang joki viral itu yang itu DP mahal ini mau kasih jatuh akan joki viral ini apa itu yang DP mahal tapi mah ternyata nyadal ternyata nyadal belum DP arangin masih bagus masih bagus hahaha sehingga WD talaud mudah-mudahan kedepan akan ada event-event berikutnya event-event berikutnya terang so tahu apa itu joki yoto apa itu sistem berapa DP harga bagaimana faktor gengsi yang menentukan itu ya Pak Revli faktor gengsi nah bagaimana Pak Pak Revli melihat eh owner-owner lain yang sudah berpartisipasi jadi semestinya untuk eh alat-alat yang ada untuk kemarin baru-baru terang di BBC itu semestinya sebagus-bagus sebagus-bagus ya semulai semulai berkembang semua karena mungkin perkembangan-perkembangan teknologi YouTube iya juga yang betul-betul di sana tapi memang orang juga baru-baru itu untuk orang di terlaut kan memang baru ini perdana jadi yang untuk sistem-sistem Betel memang ada yang Hai lain juga kadang-kadang cuma terfokus kita kekuatan power kita petra meruser memang terang besar menentukan power menentukan cuma memang DP sistem kadang-kadang yang jadi cara tuning itu yang menemukan baru DP karakter box itu yang orang biar isi transducer apapun yang itu bilang Oh sultan Oh yoyo lapis-lapis yoyo tapi kalau nyana mendukung itu untuk DP box itu ya box itu untuk musyakan transducer dia juga akan nyanda mau maksimal DP hasil apalagi ini sekarang untuk orang dituntut untuk menginjar SPL itu yang kadang-kadang tolong juga disini belum pengalaman disini saya masih untuk box Oh kita ke box model ini memang masih ada berapa-berapa model model-model itu yang tergantung semestinya tolong riset yoyo keyakinan tolong ini orang DP karakter tolong mau kejar SPL atau untuk menghajatan Oh begitu ya untuk mau battle atau untuk menghajatan yoto atau mau bawa karaoke jadi mid ini memang dia di riset di markas DR cuma yang memang semua untuk riset yang tukang riset itu itu opo yang riset untuk mid Oh jadi opo yang riset ya tapi pembuatan sopem buatan box itu soong si markas jadi lokal semua ini lokal semua ini wow jadi datang dari ditunjuk bawa baju semua baju semua baju semua bikin sini hmm pok baru opo liah ini biar bagaimana kasih untuk orang terlaut baru pertama ada joki-joki lokal toren kan opo liah sendiri toh bagaimana opo melihat itu kemudian bagaimana saran opo pada orang kalau saran sih karena itu barang itunya ada di sekolah toh Oh enggak di sekolah tanpa di sekolah iyo joki depan istilah kalau di motor barang-barang peliar itu Oh begitu sekolah jadikan tuh ikuti jadi apa no di tiktok tiktok di YouTube juga banyak ya Mertalia itu gaya-gaya begitu kenapa kau sampai muncul gaya begitu atau apakah itu sudah merupakan ciri khas atau bagaimana atau opo ada bikin sendiri supaya bagaya begitu itu kalau masalah gaya itu termasuk ciri khas sih dan begini itu lagu kan tolong mesti hafal ya kalau orang tegangnya mendapat hafal itu lagu makanya bikin si rileks mungkin ikut itu alur lagu itu ikut itu sambil libat goyangnya ada deh kamu iya tuh supaya tidak mau lupa supaya dapat di peketukan ah begitu di peketukan mana yang itu yang tolong belajar belajar itu yang untuk mau naik AC AC ini yang itu yang tolong mau cari itu sehingga yang itu yang mau mau cari akang ya no pause 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 Oke kita mau sambung baru-baru karena hujan singgah ya jadi begitu terang P ngobrol ngobrol sore hari ini ya untuk closing statement Pak Reply soal sound system kau apa yang terhubung ya untuk kedepannya untuk sound system untuk kita di Kabupaten terlaut ya khususnya untuk taman-taman on-air semestinya untuk terlaut juga sudah bisa mengimbangi perkembangan sound system yang ada di kota-kota lain yang terlebih khusus untuk kita di Sulawesi Utara karena alat yang dipakai rupa di Manado atau di kota-kota lain itu mereka semuanya sudah sudah sama mau bilang power power build up semua power power build up kebanyakan baru untuk speaker box-box juga itu box-box juga so ada memang dari didatangkan dari Nado dari bengkel-bengkel juga ternama di orang di Manado baru untuk transducer transducer so ada yang transducer-transducer dorang bilang so harga-harga Sultan kalau kita juga ya untuk untuk khusus DR masih produk-produk dari STX jadi transducer yang kita pakai itu STX untuk speaker baru power power juga masih STX sebagian baru dengan RDW jadi untuk untuk sistemnya itu untuk kita di telaut itu semestinya sudah bisa bersaing juga dengan alat-alat yang dari luar ke laut cuma keberanian dari kita on-air-on-air kita ke depan untuk bisa tampil karena kadang-kadang rasa gengsi itu kita takut lagi kita punya yang nak mau dapat semestinya ini korang juga yang paling besar itu korang itu di dunia di dunia Betel Parade itu itu kebersamaan kalau cuma orang om baku hitung biaya memangnya om baku tutup cuma tempatnya bersamaan kita yang untuk untuk di kabupaten ke laut memang itu harus karena selama ini korang bikin tahu kalau ada di pulau kabaruan ada alat ini ada alat ini kok tapi DP orang-orang ini tidak baku tahu tapi kalau setorang sobatin event atau kumpul jadi satu ah mau bikin Parade ulang yang ke langsung mota Betel ulang berikut korang sebab mulai baku kenal jadi yang untuk alat di pulau kabaruan sedapat tahu ini ada alat di sana jadi dari situ orang banyak teman semestinya bukan selama ini terjadi banyak musuh karena yang Oh tapi alat paling kecil disana kok jahat DP DP alat bukan semestinya bukan itu dari situ orang sering kau yang ini bagus ini soalnya orang-orang dengar bagus kok di acara-acara dari situ orang boleh seri apa DP unggul disitu mungkin ada kita musti mau tambah alat ini kok mesti melengkapi DP ini atau untuk dia jago-jago batuning jadi dari dari timbal balik ilmu itu mesti ada karena selama ini yang terjadi berdiri sendiri jadi ada yang lain cuma jago babuli tapi semestinya yang babuli juga bukan bukan owner pemilik alat tapi cuma orang-orangnya yang untuk pengikut ini yang itu Oh jahat orang punya sehingga dari situ menjadi kecil Oh kita punya orang bilang jahat jadi kecil hati hati untuk mau itu semestinya mariat orang sama-sama orang belajar juga sama-sama bukan orang untuk Oh so jago-jahat untuk kontrol kelebihan ya bihan ya enggak tapi orang semua kekurangan karena orang juga dari segi karena ini memang di sound ini masalah beti budget DP doi ya ini barang-barang memang dcd biaya-biaya besar dari korang juga keselamatan korang ke barang-barang renduser angus juga perlu doi pagi angus perlu doi jadi disini orang untuk itu maksudnya timbal ini kipa waktu turun perade susah PDP SPL meter 129 dan ada yang putus dan ada yang tak bakar di pesering-sering yang disitu yang maksudnya orang harus membicarakan atau yang yang selama ini eh orang anggap Oh ternyata begitu yang untuk mencari kasinai SPL meter no deku suara begitu dihajatan bagaimana deku suara deku enak-enak itu yang bagaimana disitu yang orang belajar sama-sama disitu apa deku kurang ya kalau untuk JR terbuka untuk siapa saja datang lihat orang pesistim batanya-batanya juga juga di JR ya orang terbuka terbuka nyanda itu mobil yang terbuka itu karena Hai orang pembarkas ini nyanda ada DP pintu jadi loh ini kita lewat-lewat memang panjang-panjang itu DP semua orang lihat di sistemnya di sistem 4 orang nyanda mobil yang ada kesimpang di dalam itu menyanda semua ada sini terbuka untuk siapa saja terbuka untuk siapa saja untuk datang disini Oke sehingga jadi memang disini JR Sauntarun ya berharap kedepan animo masyarakat animo owner untuk berpartisipasi dalam ajang-ajang parade maupun battle ya seperti apa yang tadi Pak Reb dikatakan bahwa semestinya harus seperti itu oke Bung Opo sebagai joki viral gitu hahaha bagaimana po tentang apa yang Opo dapat di talaut ini closing statement di talaut ini apa yang Opo dapat dengan apa yang Opo mu tinggalkan yang pertama sih ada welcome besar dari talaut wow welcome besar baru kemudian kalau mau DP pesan-pesan kesan ya itu no kenangan itu joki bagaimana di bicara ya cara belajar itu boleh leleh disitu kan di TV TV talaut ya jadi jangan bosan-bosen boh uni disitu jangan bosan-bosan ya sehingga belajar di disitu karena Opo tinggalkan apa yang Opo boleh beking ya pengalaman juara di talaut ya sebit apa parade sound system talaut menyabet bersih dua kelas bergensi 5.000 dan 10.000 DP joki itu yang Opo oke po semoga sukses selalu dimanapun Opo action ya po sukses selalu selalu terima kasih so datang di talaut berkat undangan Pak Reply ya Pak Reply Tungguri ya terima kasih Pak Reply ya so bagi-bagi ilmu buat kita orang orang talaut sama-sama semoga sound system talaut makin maju dan kita orang akan ada komunitas talaut ya yang itu yang diharapkan yang diharapkan diharapkan oke si kawe sampai waktu dapat jangan lupa Pak Uni semua itu video-video di TV talaut TV talaut TV talaut is the best oke makasih ya